Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak kita belajar menggunakan mikrosopet Langsung saja pada ikonnya Mikrosopet Tidak tunggu sampai terbuka mikrosopetnya Kalau sudah masuk seperti ini Langsung kita ke blank dokumen Ini lembar kerja yang ada di mikrosopet Yang mau kita pelajari adalah Pertama, mengenai tombol untuk menebalkan naskah Membuat miring Dan garis bawah Yang kedua kita Untuk perataan naskah Yang ketiga Menyimpan dokumen Dan yang keempat Kita menggunakan Copypaster Kita coba Membuat naskah sederhana Nanti kamu bisa tirukan Tidak ada sama bentuk naskahnya Bentuk tulisannya Saya coba Video Conferens Misalnya saya mempunyai naskah seperti ini Enter Enter Personal Computer Enter Dua kali enter Pendeluruan Enter Erkembangan Teknologi Teknologi Komputer Komputer Telah Membuat Banyak Aspek Kehidupan Menjadi Lebih Mudah Dari Perkembangan Perkembangan Komputer Komputer Administrasi Yang semakin Lengkap Dan Mudah Mudah Pengoperasian Pengoperasian Naskah Naskah Tebal Kemudian Membuat Miring Membuat Membuat Miring Miring Misalnya Ini saya buat Miring Kemudian Garis Bawah Misalnya Aspek Kehidupan Saya buat Garis Bawah Kalau misalnya Ketiga-tiganya Komputer Komputer Administrasi Ini saya buat Tebal Miring Garis Bawah Sudah Bisa ya Kemudian Meratakan Rataan Teks Ini Tambah Saya Blok Semuanya Teks Ini saya Buat Rata Kiri-kanan Ini Kalau Sudah Saya Coba Copy Paste Ya Copy Paste Teks Ini Siap ya Blok Kemudian Copy Saya Letakkan Di sini Klik kanan Paste Naskah Ini saya Buat Rata Kiri Ini sudah Rata Kiri Bentuk Rata Kiri Seperti ini Kemudian Saya Copy Paste Lagi Menjadi Rata Tengah Rata Tengah Blok Dulu Kemudian Rata Tengah Saya Copy Paste Lagi Saya Bentuk Rata Kanan Rata Kanan Nah Ini Kita sudah mempunyai empat pembentukan Kalau Kalau Sudah Coba Kita Bentuk Yang Ini Video Konferen Ini Rata Tengah Kemudian Kita Tebalkan Untuk Pendahuluan Tetap di sini Kita Tebalkan Saja Saya Kira Bahasan Ini Sudah Lengkap Untuk Pertemuan Pertama Kemudian Cara Menyimpan Naskah Yang Kita Sudah Ketik Ini Dari sini Klik file Kemudian Save Ada dua penyimpanan Kita gunakan Save dulu Biar Anak-anak tahu Bedanya Nanti Kita Save Kita Pilih Tempat Menyimpan Ini Tempat Menyimpannya Kita Menyimpan Sesuatu Sebaiknya Jangan Di Atau Di Aplikasi Kita Di Data Atau Di Atau bisa Kita Buat Ini Latihan Satu Semua yang diketik melalui microsoft word akan ada ekstensi docs Ini Pake X Kemudian kita simpan Sudah Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebuah Latihan Assalamualaikum